hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan belajar melakrak kan kawan ini masih Hai jalan-jalan kitaran seragam jaya jalur 2 Selatan kan kawan namanya jadi saya seumuran baru juga baru masuk di sini nih kalau daerah lainnya sering enggak pernah lewat sampai ke sini nih tempatnya eh orang dari DKI dari orang Betawi kawan merang bisa sampai di sini nih saya mau tanya kisahnya beliau tuh sampai di transragam jaya ini waktu mudanya berjalan pekerja sampai dimana terus kok bisa nyampe terakhir menetap di transragam jaya ini kalau kebetulan beliau lagi ngobrol sama ini temannya yaitu eh ketua Gapoktan transini kawan-kawan tidak lain namanya Pak Agus Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman lama ini kawan-kawan yang saya kunjungi tempoh hari saya duduk sini aja Pak ya saya ini ini anu Pak terus ke sini nih silaturahmi pengen kenal bapak-bapak Rantap Rantap panggilannya kawan-kawan ini Pak Rantap nih asli dari Betawi Pak ya Betawi dari Betawi kawan-kawan sekarang beliau tinggal di Transmigrasi Seragam jaya Kota Waringin Timur ya saya cuma nama keduanya mau tanya nih Pak Rantap tapi saya tertarik eh kok sampai sini Pak dulu waktu mudanya merantau dimana aja Pak dulu ya kalau saya dari merantau dari Jakarta dari ketimu-timur Pak Oh Jakarta ketimu-timur timur timur-timur di kontra lah dari siapai pandu dulu lah kerja Pak Pak di sana bangunan sebelum pisah sama Indonesia ya iya iya Pak kerja bangunan di timur-timur gajinya depan dahulu berapa Pak per hari eh zaman dulu masih kita di Jakarta aja 750 Pak Oh tahun berapa tuh Pak dulu ya 750 itu ya tahun 80-an itu tahun 80-an lah ibunya nih orang asli dari Tintim kawan-kawan anaknya disini berapa Pak dua anaknya dua kamar sudah diwasa Pak ya diwasa sudah berjucu kan kawan terus dari timur-timur terus habis itu merantau kemana Pak ya dari timur-timur itu selama waktu dia merdeka timur-timur ya saya mengungsi di Atambua Oh di Atambua Oke di Atambua lalu itu pemerintah mengadakan ada rumahan apa ini Transmigrasi ini ya di Kalimantan ya jadi 2001 itu Pak lah ya Nah itu saya langsung daftar-daftar dapat di sini nih dapat di sini Oh ini ceritanya kawan-kawan jadi di desa Seragam Jaya seragam Jaya ceritanya berarti Pak Rantap ini Trans pertama Pak ya di sini yang tahun 2001 Oh kukira Pak Rantap nih perantu itu dari mana keliling terus terakhir di sini tahunnya terang Pak ya Oh ini beliau asli trans kawan-kawan jadi pertama dulu menanam apa Pak tahun 2001 di sini ya pernah saya nanam padi juga Pak Oh di sini dulu pernah tanam padi tanam ya cokong padi apa Pak padi sawah atau padi sawah masih jatuh dari pemerintah kepala jadi ada airnya ada kemendu berarti sawah masih bawah masih banyak air Pak ya kalau sekarang kan airnya sudah sudah bagus sudah bagus enggak ada air kecuali hujan depan Pak Yopanjir air baguslah jangkau terus pertama itu nanam satu hektar keberapa dan tanah anu paginya satu hektar sekarang yang dulu yang padi itu pertama nanam berapa setengah hektar kalau ingat dulu pertama panen dapat berapa Pak berapa blackkah berapa karun gitu dapetnya 35 dulu ya itu berjalan sampai berapa tahun Tak itu cuman satu tahun tapi pusatnya paha kepala Wi-Fi ini kemudian ada pembagi an ideal akan dapat gitu lu belum Ya mungkin tahun depan Pak ya Insya Allah itu jadi rencanakan rencana satu kan agak ada perbimbangan juga kemarin dari desa nggak dapat kelewatannya lewatannya kita usahakan ke sana nanasnya kita sudah panen dulu Pak Jumbo baru nanam sekitar setahunan iya baru 3 bulanan baru kalau sudah panen belum Pak baru nanam kita baru mulai jadi selain dulu pati terus ikut-kut kerja harian sama di sawit ini dulu sawit Oh jadi sawit di sawit di perusahaan Mestika berapa tahun disana 14 tahun setengah Oh berarti waktunya yang panjang itu disitu di perusahaan sawit sekarang pensiun baru di baru kembali lagi ke rumah kembali lagi di seragam terus merintis menanam tahun ini Pak ya ini ceritanya manjang bener beliau ini menjalani pekerjaan yang disukainya dari dulu merantau dari dari Jakarta ke timur-timur di Batabubah sampai sampai sini yang kita menetap di sini Pak ya Pak ini pernah nanya juga ikut kerja Bapak jadi ada yang sebagian di sawit juga di sawit juga meneruskan sambian sambian pulang ini nah ini tanggapan kalau di belakang rumah Bapak kanemannya Pak ini nalas aja di belakang lainnya campur laos seperti lombok seperti ini enggak 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 di bagi ini kita ada boli bagi dulu iya sudah sudah mulai buah belum Pak sudah mati yang mati sudah maka buahnya terong itu memang besar-besar sudah tua kan tak kira tuh sampai tuh datang pendatang di ini tahunnya itu karu-baru terang-baru terang ini mana punya pohon bergaru Pak itu ada satu karena juga punya pohon garu berapa tahun Pak ini berapa tahun lima tahun ada juga kalau sawit belum ini ya belum baru ini depan-depan tapi pernah dipanen belum ini dapat berwaktu Pak salah satu pohon ini biasanya ya ini tadi ini juga manis dapat juga bisa lah dapat 30 kilo ini kadang-kadang seratu tadi seratus buh seratus berapa lupa kan gitu bisa satu gintang berarti ya nah ini karena sawitnyanya satu dua tiga empat lima enam pohon nih Pak ya sawitnya enam pohon kawan satu bulan panen dapat satu bukintang lumayan 300.000 Pak ya ini sawit enam pohon 300.000 kalau 60 pohon bisa tiga juta ini cuma empat pohon aja ini yang berdua ini luar biasa makanya sekarang saya sawit Pak ini anak saya nih Pak tinggal di mana Pak sekarang ini yang pertama di rumahnya sebelah oh rumah sebelah sini kelihatannya oh oke keluarga sendiri situ Pak cucunya berapa sekarang tiga Oh cucunya jadi gini kan kawan eh silatur Rami saat dengan Pak ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih